Pada bulan Februari 2020, UEFA mengumumkan akan kembali menghidupkan turnamen yang sempat mati suri selama puluhan tahun. Turnamen ini bertajuk Finalissima yang mempertemukan juara Euro dan Copa Amerika. Sepanjang sejarahnya, turnamen tersebut baru tiga kali diselenggarakan, yakni pada tahun 1985, 1993, serta 2022. Jika dilihat dari waktu penyelenggaraannya, Finalissima terlihat tidak beraturan dan bahkan sempat vakum selama nyaris tiga dekade. Padahal kompetisi ini cukup menarik untuk melihat siapa yang terbaik di antara pemenang Euro dan Copa Amerika. Lalu apa yang membuat Finalissima vakum begitu lama? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Finalissima merupakan pertandingan tunggal interkontinental yang mempertemukan juara Euro dan Copa Amerika. Laga ini dulunya secara resmi disebut sebagai piala juara Conmebol UEFA atau orang-orang lebih mengenalnya sebagai piala Artemio Franchi. Piala ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1985 yang mengadopsi nama Presiden UEFA Artemio Franchi yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di kota Siena pada tahun 1983. Piala Artemio Franchi bisa dikatakan setara dengan piala interkontinental yang sudah lebih dulu ada yang mempertemukan juara Liga Champions melawan pemenang Copa Libertadores. Rencana awalnya piala Artemio Franchi ini akan diselenggarakan 4 tahun sekali dengan pemilihan waktu 1 tahun setelah kejuaraan Euro selesai. Rentang waktu 4 tahun sekali dipilih mengingat kompetisi Euro diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Sedangkan kala itu Copa Amerika dimainkan 2 tahun sekali yang membuat wakil Conmebol akan dipilih berdasarkan juara Copa Amerika pada edisi yang terakhir. Sayangnya masa depan piala Artemio Franchi terlihat suram setelah terjadi inkonsistensi dua konfederasi tersebut dalam menyelenggarakan piala ini. Setelah menyelenggarakan edisi perdana pada tahun 1985 yang dimenangkan oleh Perancis, piala Artemio Franchi baru kembali dimainkan pada tahun 1993. Padahal seharusnya pertandingan ini dimainkan pada tahun 1989 sesuai dengan rencana 4 tahun sekali. Kealfaan piala Artemio Franchi pada tahun 1989 terjadi karena Belanda yang menjadi juara Euro 1988, idian Uruguay pemenang Copa Amerika 1987 gagal mencapai kesepakatan tanggal pertandingan. Dari sinilah mulai muncul keraguan bahwa piala ini dapat berjalan seterusnya seperti halnya piala interkontinental. Edisi selanjutnya, piala Artemio Franchi diselenggarakan pada tahun 1993 dengan mempertemukan Argentina jawara Copa Amerika 1991 dengan Denmark yang secara mengejutkan menjadi kampiun Euro 1992. Edisi ini dimenangkan Argentina melalui adu penalti sekaligus menyamakan perolehan gelar antara UEFA dan CONMEBOL. Sayangnya setelah itu piala Artemio Franchi resmi dihentikan. Kesulitan mencari waktu yang tepat untuk menggelar pertandingan lintas benua menjadi alasan kuat. Mengapa piala Artemio Franchi harus berhenti di tengah jalan? Berbeda dengan piala interkontinental yang dapat dimainkan pada jeda kompetisi, piala Artemio Franchi cukup sulit diselenggarakan karena jadwal pertandingan level negara tidak terlalu banyak dalam satu tahun kalender. Belum lagi kemunculan piala King Fahad di Arab Saudi pada tahun 1992 yang kala itu mengundang jawara AFC, CONCACAF, CONMEBOL, dan CAF. Seiring berjalannya waktu, semua konfederasi diundang untuk mengikuti turnamen ini yang kemudian diambil alih oleh FIFA dan berganti nama menjadi piala konfederasi. Keberadaan piala King Fahad dianggap lebih menjanjikan dan lebih menarik ketimbang piala Artemio Franchi. Konsep piala dunia mini yang mereka usung lebih menarik di mata penonton maupun sponsor karena mengajak seluruh jawara dari masing-masing konfederasi yang membuat jangkauan penantannya pun semakin luas. Bandingkan dengan piala Artemio Franchi yang hanya mempertemukan juara Euro dan Copa Amerika yang secara otomatis hanya disaksikan oleh penikmat dua konfederasi itu saja. Meski begitu, tak sedikit yang menganggap bahwa piala Artemio Franchi merupakan cikal bakal dari terselenggaranya piala King Fahad yang nantinya akan menjadi piala konfederasi. Pada 12 Februari 2020, UEFA dan CONMEBOL menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan kualitas sepak bola di masing-masing konfederasi. Sebagai bentuk kerjasama tersebut, UEFA dan CONMEBOL sepakat untuk membangkitkan kembali piala Artemio Franchi setelah vakum selama nyaris tiga dekade lamanya. UEFA dan CONMEBOL kemudian melakukan rebranding untuk piala Artemio Franchi yang diubah namanya menjadi Finalissima. Pada 1 Juni 2022, Finalissima akhirnya diselenggarakan yang mempertemukan Italia sebagai juara Euro 2020 melawan Argentina, jawara Copa Amerika 2021. Berbeda dari sebelumnya, Finalissima kali ini diselenggarakan di Stadion Wembley, Inggris dan tidak lagi dimainkan di salah satu negara peserta. Kebunculan Finalissima ini juga terjadi setelah pada tahun 2019, FIFA mengumumkan bahwa piala konfederasi resmi dihentikan. Hilangnya turnamen antarbenua membuat UEFA dan CONMEBOL sepakat untuk membangkitkan kembali piala Artemio Franchi dengan nama yang baru. Selain itu, UEFA dan CONMEBOL juga membuat turnamen baru yang bertajuk Women's Finalissima yang mempertemukan juara UEFA Women's Euro melawan Copa Amerika Femenina. Sementara itu, Finalissima edisi keempat akan diselenggarakan pada tahun 2025 dengan Spanyol sebagai jawara Euro melawan Argentina sebagai juara Copa Amerika. Khusus untuk Argentina, Finalissima 2025 nanti akan menjadi edisi ketiga secara beruntun tim Tenggo mengikuti pertandingan spesial ini. Jika kembali berhasil memenangkan pertandingan, maka Argentina akan menasbihkan diri sebagai tim terbaik yang selalu memenangkan pertandingan Finalissima. Sementara itu, pertandingan interkontinental di level negara tidak hanya Finalissima saja. AFC, CAF dan OFC juga pernah bekerja sama untuk menggelar pertandingan spesial semacam ini. Pada tahun 1978, AFC dan CAF sepakat untuk menggelar pertandingan bertajuk Afro-Asian Cup of Nations yang mempertemukan wakil dari masing-masing konfederasi. Biasanya wakil yang diambil merupakan jawara Piala Afrika dan juara Piala Asia atau Asian Games. Meskipun sepanjang sejarahnya, Afro-Asian Cup of Nations berhasil diselenggarakan sebanyak delapan kali, namun terjadi banyak permasalahan yang membuat turnamen ini terlihat berantakan. Sebagai contohnya, edisi perdana pada tahun 1978, Iran dan Ghana seharusnya akan memainkan dua pertandingan home dan away. Sayangnya lag-lag kedua tidak pernah dimainkan, karena gejolak politik di negara Iran yang membuat AFC dan CAF sepakat tidak memberikan trofi kepada siapapun, meskipun di lag pertama Iran berhasil menang 3-0. Lalu edisi 1997 ditunda hingga tahun 1999, sedangkan edisi 1999 dibatalkan yang seharusnya mempertemukan Mesir dan Iran. Kemudian kontroversi kembali berlanjut setelah CAF menghentikan kompetisi ini, karena pada bulan Juli 2000, perwakilan AFC justru mendukung Jerman sebagai tuan rumah Piala Dunia 2006, ketimbang Afrika Selatan. Meskipun nantinya Afrika Selatan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010, namun CAF menganggap bahwa AFC tidak sejalan dengan CAF, dan memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Pas keinsiden tersebut, AFC menjalin kerjasama dengan OFC untuk menggelar pertandingan interkontinental yang bertajuk AFC-OFC Challenge Cup. Turnamen ini hanya diselenggarakan 2 edisi saja, pada tahun 2001 dan 2003. Sayangnya ketimpangan kekuatan antara AFC dan OFC membuat pertandingan ini kurang diminati penonton. Apalagi 2 edisi AFC-OFC Challenge Cup selalu dimenangkan wakil Asia. Setelah berakhirnya AFC-OFC Challenge Cup, sebenarnya AFC sempat kembali bekerjasama dengan CAF untuk kembali menghidupkan Afro-Asian Cup of Nations. Pada tahun 2007, Jepang bertemu dengan Mesir dalam laga bertajuk Piala Interkontinental. Sayangnya itu menjadi edisi terakhir Afro-Asian Cup of Nations, dan sampai sekarang turnamen semacam ini tidak pernah lagi diselenggarakan. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode footage ID lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.